...buah perkara yang ia tangani. Publik masyarakat hukum kini menunggu, kira-kira jabatan apa yang akan diperoleh Hamdan Zoelva X Ketua MK 2014 ini pada tahun 2024 pasca pelantikan Presiden. Apakah sekedar komisaris di BUMN atau cukup perkara-perkara besar? Atau bahkan tidak sama sekali? Hal pertanyaan-pertanyaan publik ini atas dasar data empirik dari tradisi politik yang pernah ada, yakni merangkul X lawan politik masuk dalam jajaran kabinet si pemenang. Namun untuk seorang Hamdan Zoelva walahu alam, X Ketua MK, Hamdan Zoelva tak mengeluarkan sepatah kata pun terhadap hasil sidang putusan MK. Bihasan tanggal 13 Mei tahun 2024 oleh Damai Hari Lubis. Nus.id, Hamdan Zoelva yang hafal kulit buku sampai halaman terakhir undang-undang tentang Mahkamah Konstitusi, nggak kedengaran lagi ocehan statemen politik dan hukumnya sebagai seorang Ketua Dewan Pakar Politik Pasangan Capres, Cawapres Amin, Anies Muhaymin, 01 dan selaku Ketua Dewan Penasihat THN Timbukum Nasional 01 Amin. Walau pada kenyataannya, pasangan Amin mengalami kekalahan telak dari 02 dalam Pilpres 2024 akibat Hamdan Zoelva ex Hakim dan Ketua MK yang berpengalaman memutus perkara sengeketa pemilu Pilpres dan mengetahui benar urgensinya, faktor memengaruhi Pasal 475 Ayat 20 KPU sesuai sistem hukum pemilu terkait daripada bukti-bukti pelaporan dan hasil pelaporan terhadap kecurangan-kecurangan pemilu yang dilakukan pihak-pihak, apakah Hamdan memang sekedar menandai tidak sanggup memimpin atau ada alasan lain? Karena nyata dalam praktiknya Hamdan tidak sanggup mengarahkan agar anggota seribu lebih advokat pengacara di THN melaporkan setiap temuan publik terhadap adanya dugaan kecurangan-kecurangan atau dugaan adanya pembiaran-pembiaran yang dilakukan oleh KPU kepada Bawaslu atau melaporkan Bawaslu dan KPU kepada DKPP juga THN tidak melakukan gugatan-gugatan kepada KPU juga terhadap Bawaslu ke PT UN Maka hal pokok ini publik puluhan juta pendukung Amin butuh klarifikasi dari seorang Hamdan sehingga nampak tidak ada tanda-tanda kekesalannya sebagai ketua Dewan Pakar Timres Amin karena sadar diri walau saat halal dihalal THN Amin 01 sebelum putusan Hamdan optimis dengan menyampaikan bucoran kisi-kisinya dobolnya bahwa Amin bakal menang namun setelah pengumuman putusan MK yang menetapkan gugatan terhadap KPU ditolak atau dikukuhkannya kemenangan untuk 0-2 dalam satu putaran dirinya yang eks-ketua MK diam seribu bahasa diamnya mirip jumlah para advokat THN kemana dirinya saat ini yang saat persidangan gugat SHPU sengketa hasil pemilu pun di MK dia gak mau hadir dengan alasan mengada-ada sesuai yang disampaikan oleh salah seorang pengurus THN 01 oleh sebab karena tidak etis selaku eks-ketua MK padahal dalam kode etik advokat Joe uh tentang advokat dirinya selaku eks-hakim tidak dilarang untuk bersidang dalam sebuah perkara yang ia tangani publik masyarakat hukum kini menunggu kira-kira jabatan apa yang akan diperoleh Hamdan Zoelva X ketua MK 2014 ini pada tahun 2024 pasca pelantikan presiden apakah sekedar komisaris di BUMN atau cukup perkara-perkara besar atau bahkan tidak sama sekali hal pertanyaan-pertanyaan publik ini atas dasar data empirik dari tradisi politik yang pernah ada yakni merangkul eks lawan politik masuk dalam jajaran kabinet si pemenang namun untuk seorang Hamdan Zoelva walau walau